Pak, dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Latif Hasan Usia berapa ini Pak? He? Usia berapa Pak? 79 79 Gimana setelah ada undangan dari Umroh Habudi, gimana Pak? He? Perasaannya gitu? Bukan, Pak. Kayak dituntung ke surga, karena waktu itu meninggal yang saya 27 Oktober yang lalu, Pak Budi Arman. Saya tuh Pak, yang panggil wasam. Saya bilang, Pak, Pak, bukan 10 kilo saya. Lari-lari nggak bisa karena saya pengapuran. Tapi jalan biasa. Kalau raja ini bisa umroh, kata dia. Tahu-tahu berapa hari datang. Alhamdulillah. Sebelumnya, berapa hari sebelumnya mungkin ada apa? Ada doa atau ada susok doa? Setiap saat. Doa saya waktu terakhir sana. Kalau matulah, mudah-mudahan saya bisa ke sini lagi. Kalau terakhir, aku yang dosa terima apa, aku dosa. Kalau bisa, saya ke sini lagi. Itu dosa waktu saya umroh kemarin. Itu setiap mulai haji sampai umroh. Haji tahun berapa dulu? Sebelumnya 64, ya. Sebelumnya 64, ya. Terus selanjut. Terus selanjut umroh-umroh, Pak. Umroh 2016 pertama. Ini Budi Arman juga yang berangkat-angkat. Dia telpon saya. Telpon dia. Wah, mau umroh Allah, Wah. Eh, maulah. Itu kan dicun-cun ke surga. Kalau datang ke NERA, saya berangkat NERA dua kali, NERA. Paling bagus, Pak. Terapel di Iman Pemperapatan. Paling bagus terapel itu. Mas Jirihan itu yang ada jam. Kermon Hotel namanya. Itu lah hotelnya. Di sampingnya, sampingnya ada. Tapi itu, sambungnya juga, situ juga. Paling bagus itu. Dia, kemarin kesih darah, tapi penuh. Terlambat. Karena desember. Salah satu, dua orang bisa. Ini 18 orang. Iya. 20. 20 plus rombongan desember 17. Tapi pula mungkin desember ya. Penuh ya. Mungkin ada hendak disampai sesuatu untuk Budi apa? Mau bilang apa? Aduh, luas terus-terus. Mudah-mudahan tambah rejekin. Mudah-mudahan gambar sama di surga nanti Allah. Amin. Nah itu. Mudah-mudahan tambah rejekinnya. Saya Nahar. Kakaknya Dede. Acara apa ini hari ini? Ngumpul semua ini. Jadi ada dua acaranya. Kalau kita memang biasanya ada kegiatan-kegiatan rutin. Untuk kumpulin keluarga. Karena saya ini paling tua lah. Di antara semuanya. Jadi saya mau ngumpulin adik-adik itu biar nggak kita kehilangan persaudaraan. Kutus. Sekarang kan kita menikah ini bukan sesama suku Palopo ya. Tapi juga dari Jawa, ada dari Sunda, Padang. Oh. Suku kita banyak gitu ya. Jadi nanti kalau mereka masing-masing utuh sukuan kita udah. Makanya kita sering mengadakan seperti ini. Ya cuma belakangnya mungkin karena kegiatan yang sibuk. Ya kita agak-agak kurang. Tapi tetap dalam setahun tuh pasti kita ada pertemuan. Minimal ada acara misalnya buka bersama gitu ya. Atau yang biasa itu tahun baru. Apalagi sekarang Dede udah punya rumah di Cipanas. Jadi udah tempatnya nyaman banget untuk kita bisa kumpul gitu. Setiap saat. Kalau dulu kita masih harus sewa vila segala macam. Kalau sekarang ya tinggal kumpul duit untuk transport udah jadi gitu ya. Acara yang kedua ini ada manasik. Insya Allah kita akan berangkat ke Tanah Suci itu nanti hari Selasa. Berkat rejeki yang dilimpahkan Allah melalui adik saya. Mudah-mudahan rejekinya bertambah banyak berkah ya. Dan kita bersaudara ini tambah rukun. Ada berapa orang? Yang sama diri diajak? Ada dengan keluarganya seluruhnya 20. Ada 20. Jadi ya luar biasa. Jarang-jarang ada. Gimana kalau pas pemberitahuan dari diri pas mengajak umroh itu gimana? Ya jadi memang dia udah lama. Kalau dia sering diskusi sama saya. Kemarin ada hal yang dia urus. Saya coba bantu. Hitungin. Dala macam terus dia. Saya bilang kalau dia jangan lupa itu zakat. Kita harus dibayarkan. Gitu ya. Jadi rejekinya itu harus saya dibayarkan zakat. Dia bilang saya mau umurkan keluarga. Ya Alhamdulillah saya bilang. Syukur itu sebuah ibadah yang mudah-mudahan jadi bekal lah. Dia dan keluarganya jadi pahala yang besar. Buat mama juga ya mudah-mudahan jadi kebahagiaan ya. Di sana mereka melihat kita nih berangkat bersama gitu kan. Orang tua ya pasti bahagia. Walaupun hanya bisa melihat gitu. Mudah-mudahan juga kebahagiaan pahalanya. Mereka yang mendidik kita sehingga kita bisa begini. Ya pasti Allah akan memberi pahala. Anak-anaknya berbuat baik dan beramal soleh. Namanya siapa? Umurnya? Umurnya? Apa namanya? 25 April 2019. Terus besok katanya tanggal 14 Desember mau umroh ya? Iya. Sebelumnya udah pernah umroh? Udah pernah umroh satu kali. Jadi ini keduanya. Oh Alhamdulillah. Dengan usia segini udah dua kali Masya Allah ya. Gimana waktu dulu umroh pertama kali? Kapan? Umroh pertama kapan? Kayak 2019 ya. 2019 ya. Alhamdulillah. Sekarang udah kedua ya. Iya. Ada doa gak sesuatu disana? Kemarin doa apa? Parah. Doa in orang-orang. Hah? Doa in orang-orang. Amin. Doa in orang-orang. Sekarang yang kedua ada doa khusus gak? Dari Jakarta untuk dibacakan disana? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Insya Allah ada. Kenalkan nama saya Kevin Gifari. Saya 16 tahun. Saya berasal dari Bekasi. Oh sekarang kita bukan di Bekasi nih ya? Iya. Sekarang kita lagi ada di Jakarta. Tepatnya di Tanjung Priuk. Oh. Di rumah siapa ini? Ini di rumah kakek saya. Oh. Ada acara apa nih? Ini lagi ada Manasik Umroh. Masya Allah. Kapan tuh penjara Umrohnya? Kita berangkat tanggal 13. Pada sore harinya. Kita akan berangkat ke bandara sore hari. Dan akan terbang ke Arab jam 12 malam. Tepatnya tanggal 14. Gimana ceritanya? Bisa dia umroh nih? Gimana sih ceritanya? Ada undangan dari sesuatu atau siapa nih ceritanya? Iya. Diajak atau gimana? Sebenernya itu diajak dari om saya, om dede. Katanya saya diajak umroh ya. Saya merasa senang sekali. Alhamdulillah akhirnya bisa umroh untuk pertama kalinya. Awalnya gimana? Ngasih tahunya gimana? Dari om dede-nya gak sih? Tapi gimana? Katanya diajakin. Saya telpon. Kevin mau ikut umroh enggak? Wah dalam mati. Wah alhamdulillah. Saya kira saya diajak umroh. Belum ngomong? Ya oke ya. Lalu itu saya bilang. Oh iya om. Terima kasih banyak. Udah dihajar umroh. Untuk belakang. Oh. Apa Anda disampaikan sosial itu untuk om dede? Ya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada om dede. Semoga rejekinya bertambah. Untuk dipajangkan umurnya. Untuk belakang rejekinya. Wah dengan siapa namanya wak? Ini wak habis acara mana si umroh ya? Rencana mau berangkat umroh ya? Insya Allah. Yang keberapa kali ini wak? Pilan kali umroh. Kan enam kali. Nama kali umroh. Tiga kali haji sama plus. Jadi tiga kali. Haji pelir dua kali plus sekali. Jadi tiga kali haji. Kenapa sih ingin balik haji-haji terus wak? Itu dari anak pak. Masih ada bapak. Lima kali bapak kemuka. Kalau saya itu udah. Udah ada. Sembilan kali sama ibu. Pengalaman haji pertama dulu wak masih ingat gak wak? Masih ingat orang Pertamina dulu kita ikut. Jadi gampang. Dulu mah kayak masih udik gitu. Itu ada sumur di bawah kak bayi itu. Sekarang gak ada. Dulu ada sumur di bawah. Jam-jam. Jam-jam-jam. Ya jadi ada sumur semua orang. Kalau kita habis luur mandi-mandi. Sampai rumah udah kering. Tahun 95. Tahun 2003. Tahun 2010. Tahun 2013. 2014. 2018. 2021. 2022 dua kali sama ini. Wak kan berulang kali kesana. Ada gak doa apa sih yang wak panjatkan. Sehingga wak begitu mudahnya untuk udah dipanggil oleh Allah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Rasana wabinak dunia hasana wakil akhirat. Dia santa wakil nasabah berlar. Mudah-mudahan Allah yang kembali-kembali ke tanah suci karena Allah. Ini pak dengan rombongan siapa wak berangkat? Badi. Budi yang ajak. Budi yang ajak. Masjid Allah. Kapan wak waktu itu? Kapan waktu itu ceritanya wak? Kapan? Dede. Dede waktu itu bilangnya kapan ke wak? Mau diajak umrah? Ada seminggu yang lalu kali. Datang semua rombongan. Kaget. Kan saya baru pulang. 2002 kemarin tanggal 8 berangkat. Belum tanggal 8 bulan. Jadi kaget. Senang wak? Atau sedih atau gembira wak? Ah, gembira. Gembira saya mau berantak lagi insya Allah. Apa sih ini? Masuk Youtube. Oh, masuk Youtube. Oh, iya nonton Youtube. Kita nonton Youtube. Di Mekak kemarin hujan. Oh, nonton Youtube ya kemarin ya. Sekarang insya Allah enggak. Udah enggak itu. Ya, dingin. Ada itu dilihat itu katanya malaikat di dalam masjid. Di semua itu. Tapi enggak dilihat sapi-sapi. Orang enggak ngeliat. Wah, kalau saya bilang agak kareba apa? Ya, kareba melo-melo. Masih ingat ya? Oh, kan bahasa Makassar. Iya, iya, iya. Terima kasih penatangku yang buding. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Ada banyak-banyak yang membalasnya daripada yang dikasih. Dan panjang umur. Dan selalu baik sama istrinya. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya daripada yang lebih banyak dari ini. Amin, amin. Amin, amin. Saya Ahmad bin Hasan al-Iqus. Insya Allah bersama keluarga besar Bu Hajar Ros dan Pak Budi. Kita akan selalu melaksanakan ibadah umroh. Panggal 14 Desember 2022. Doakan berubah dan sehat. Ada berapa rombongannya? Total 37 orang. Dari keluarga sini 20. Sisanya total 17. Oke. Tadi Habib dalam penasih tadi mengatakan, Setelah pandemi sudah dua kali ke sana ya. Ada yang baru enggak? Peraturan apa mungkin yang baru di sana umroh? Ada sih beberapa hal yang baru. Seperti misalnya kalau masuk Masjid Al-Haram, di bawah itu harus menggunakan pakaian ikhram. Sekalipun kita enggak mau umroh, tetap harus supaya meminimalisir orang yang masuk ke dalam lantai dasar agar yang mau umroh bisa berbuasa. Tapi secara umum sih orang ini sama aja. Terus terkait tadi, kalau mau sholat atau sholat wajib harus, turun ke Ka'bah harus pakai? Iya, itu. Jadi semuanya sekarang yang mau ke lantai dasar itu harus pakai kain ikhram. Supaya walaupun mau sekedar sholat wajib, atau sekedar mau tawaf sunnah, atau sekedar mau baca Al-Quran, walaupun tidak umroh, tetap harus menggunakan dua kain ikhram. Itu peraturan baru dari Kerajaan Saudi Arabia setelah selesai masa pandemi ini. Beb, ada batasan enggak sekarang untuk usia bisa umroh enggak? Alhamdulillah sudah enggak ada sekarang. Itu kemarin belum lama, baru siapa itu, 77 tahun baru berangkat, dan yang lalu dia mau berangkat lagi nih, Masya Allah. Luar biasa. Harapannya Bapak ikut juga nih. Amin. Amin. Insya Allah di dalam kesempatan selanjutnya. Amin, amin. Ya mungkin yang belum umroh ajakan dong dari Habib. Mungkin ada doa khususnya. Baik, bagi teman-teman, saudara-saudara saya, saudara-saudara saya, saudara-saudara saya, terbanyaklah doa, minta kepada Allah SWT, agar segera diundang, menikmati tamu Allah, tamu Rasulullah SAW, minta misalnya doanya di antaranya, Allahumma rizukna hajja baytika al-haram, di mana ini Habib? Mungkin hubungi ini, di bawah ini, di mana nih? Di bawah ini. Nanti ada kontak yang kita tuliskan di sini, atas nama saudara Ijar. Nanti silahkan dikontak, beliau sahabat saya, saudara Ijar, kawan baik Pak Haji, kawan baiknya Bu Haji Ros, beliau nanti yang akan membantu koordinasi untuk pendaftaran untuk merahkan ini. Oke, terima kasih. Sama-sama.